Sejumlah harga kebutuhan pokok di Kabupaten Magetan mulai mengalami kenaikan seperti beras, gula pasir, dan minyak goreng yang masih tinggi. Pedagang menduga kenaikan harga ini masih akan terjadi selama bulan puasa hingga jelang lebaran. Harga kebutuhan pokok di Magetan mulai mengalami kenaikan. Pantauan di Pasar Sayur, Kelurahan Sukawinangun Magetan, beberapa harga sembako yang naik seperti beras yang naik Rp500. Dari biasanya Rp10.000 menjadi Rp10.500. Dari biasanya Rp10.500 menjadi Rp11.000 per kilogram. Begitu juga gula pasir yang naik dari biasanya Rp13.000 per kilogram menjadi Rp14.000. Untuk minyak goreng berada di angka Rp24.000 hingga Rp25.000 per liter. Untuk telur ayam ras cenderung stabil berada di angka Rp24.000 per kilogram. Terutama minyak, bumbun ya naik. Terus bumbun-bumbun ya naik. Terutama muri itu ya naik. Kacang ya naik. Beras? Beras mengalami kenaikan tapi sedikit. Berapa bu? Kira-kira Rp500.000. Oh, dari berapa? Yang kualitas super itu dari Rp10.000 menjadi Rp10.500.000. Yang Rp10.500.000, Rp11.000.000, Rp9.500.000. Kalau gula berapa bu? Gula dari Rp13.000 menjadi Rp14.000.000. Naikan sedikit. Kalau minyak? Minyak kenaikannya banyak, hampir 100%. Duruhnya itu Rp100.000, duruhnya itu Rp10.000.000, sekarang sampai Rp4.000.000, Rp25.000.000. Sementara itu untuk harga bumbu dapur cenderung turun, seperti bawang merah berada di angka Rp22.000.000 per kilogram, dari sebelumnya Rp30.000.000. Bawang putih juga turun menjadi Rp28.000.000, dari biasanya Rp30.000.000. Cabai rawit turun Rp5.000.000, dari Rp45.000.000 menjadi Rp40.000.000 per kilogram. Cabai keriting juga turun dari Rp40.000.000 menjadi Rp32.000.000. M. Ramzi, JTV, Magetan.